Jelengkan kepala dan katakan tidak, 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 abaikan gombalannya dan katakan, katakan tidak, tutup telinga dan katakan, tidak, katakan tidak, Jelengkan kepala dan katakan, tidak, 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 tidak Namun dia ada yang punya Tuhan bantu aku Ternyata dia kekasih sahabatku Atau apa yang harus ku katakan Hatiku bimbang Bukan maksud diriku Melukai hatimu Namun aku juga lelaki Yang ingin merasakan cinta Never never want you Really really love you Maafkan aku mengecewakanmu Really really love you Never never leave you Segera aku melupakan dirinya Hei Gigi 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 Ya kerap Sorry Kita itu bergaya ceripel Ini nancep nih pasti Dengerin Lo tadi kayak apa Gaya siapa Ceripel Lo bikin ke gemel Tapi gini namanya cinta itu memang luar biasa Banyak orang yang mau melakukan apa saja Kalau lagi jatuh cinta Iya kan Bener gak Tapi kalau lagi galau Akibat putus cinta Itu biasanya Mulai kerasa Aduh begitu perihnya cinta itu Nah Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Makanya Banyak orang yang mau melakukan apa saja demi cinta Atau istilah kerennya adalah Love is blind Cinta itu buta Jadi itu akan menjadi tema kita malam hari ini Digalau night Tepuk tangan dulu dong Wuh 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 Udah Kau pernah ngerasain gak yang namanya If love is blind itu pernah gak sih ngerasain Eh maaf Bentar dulu jangan ngobrol dulu Nanya Biar chemistry dapat Ini Ini Love is blind ini Lu bintang tamu juga Bintang tamu Kaca nih bintang tamu Kaca bintang tamu Udah Udah Lu juga sama aja Lu gak boleh Gigi Ini apa temanya Love is blind Love is blind Ya Jadi hari ini kita ketemu di Galau night Galau adalah akrasi seri manusia Dan kami hadir untuk membuat Galau anda menjadi berkualitas Hari ini gue Oki Fantinus Tidak sendiri karena kita ditemani oleh Biang Galau Ada Danet Gustama Tepuk tangan dong Ada Bayo Oktara Tepuk tangan Silahkan duduk Biang Galau Udah Udah Biang Galau Biang Galau Biang Galau Biang Galau kenapa diklinin Oh kan dong Tau Ini yang paling top Chris Joseph Asem Suwaji Tepuk tangan dulu Silahkan duduk Silahkan duduk Ini Ada-ada aja ya Jadi inget waktu gue ABG Hah? Waktulah ABG Lu sempet juga ABG BoBG lahir langsung begini Iya makanya Orang-orang lahir dari Rahim Dia dilepehin Jangan kayak gitu dong Ini temen gue lama loh Dari mana waktu itu Ki? Dimana waktu itu temen Gue nemu Nemu dimana? Tong sampah Namanya bukan Asep dong Tongki Tapi gini kita kan temanya adalah Love is blind Ini kasus love is blind ini Di kalangan remaja Sekarang baru-baru saja terjadi Jadi ada seorang Muci Kari Itu yang ditangkap Karena menjual beberapa gadis remaja Lewat Facebook Bentar, bentar, bentar Gue ngajak bentar ya Apa nama accountnya tuh? Tapi gini Dan ternyata Kasus ini pun Sama terjadi juga Banyak remaja muda Yang rela menjual dirinya Karena Betul Karena mereka seperti itu Karena mereka merasa Sakit hati karena Bercinta Karena percintaan Dan akhirnya mereka Relah dan mereka tega Untuk merusak hidupnya Sayang kan? Sayang banget Kalau gue sih dulu ya Pas sakit karena cinta Gue gak jual diri Gue jual barang-barang nyokap gue Barang-barang bokap gue Bener, bener Gue dijual bokap gue Soalnya gini Maaf, keluarganya jual beli mobil atau apa? Barang second Soalnya gue kebanyakan Ngasih barang-barang gitu Kemantan cewek gue gitu Ini berarti tipe cowok Yang harus dicari sama cewek-cewek Sering kasih Sering kasih Gue ngasih odol Ngasih sabun Ngapain sembako es kalian? Tapi gak Dia bener ngasih segala macem Tapi setelah itu Baru-baru minta duitnya Minta bayar Ini tuh pelajaran buat para cewek-cewek Kenapa emangnya? Biar mereka lebih hati Itu aja belum punya cewek Bisa ngajarin cewek Gak lagi lo pakai ngomong-ngomongin soal Facebook Tahu gak artinya Facebook tuh apa? Itu buku muka Saal face, muka, buk Nih mau denger suaranya Sebeli mojir Gimana gimana? Pelajaran men Listen to me Oke Pelajaran buat para cewek-cewek tau gak? Biar lebih hati-hati kalau memilih cowok Iya Jangan cuma gantengnya aja Tapi karena kesetiaannya dong kayak gue Paling enak Paling enak emang jualan diri lewat TV ya Lo ngomong lo setia Siapa tau ada yang mau Siapa tau lo penonton disini ada yang mau Coba Kita ngecek aja Siapa yang mau sama Asep? Gimana? Cowok-cowok kan langsung pada tunjuk tangan Tapi kalau menurut lo baik Gue? Jualan Kalau gue sih buat gue Ini keterlaluan ya Kalau misalnya ada yang jual-jual jadi muci karik di Facebook gitu Karena kan biasanya Facebook untuk ya jualan barang halal atau nyari mantan ya gak sih? Iya dong? Iya kan? Nah tapi kalau misalnya jualan Hah? Gimana? Enggak 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 Salah lagi Iya tapi kalau jualan kayak gitu seharusnya jangan menggunakan Facebook Habis? Friendster ada testimonial Iya Jadi kita tau gitu pengalaman orang-orang yang telah menjadi customer bagaimana testimonialnya Maaf orang dari Facebook lagi ke Twitter situ turun lagi ke Friendster Ya gapapa kan Mendingan sekalian nulis di surat dikirim Salah Pake merpati ya Itu terakhir ke Friendster gue ya Udah banyak sarang laba-laba Udah gak dibersihin Udah gak dibersihin lagi Oke tepuk tangan dulu dong untuk biar ngalau kita Love is blind Ya kan banyak orang ngomong love is blind Kalau gue gak setuju sebenarnya Love is not blind men Kenapa? Karena kalau misalnya cinta itu buta Buat apa ada pakaian dalam yang cantik-cantik Yang indah-indah Ada pospornya pakaian dalamnya Kayak gue ngomong salah deh Salah banget Tapi gini kalau gue ada kalimat love is blind Tapi sometimes blind love is true Cinta buta pada rupiah itu bisa menyebabkan korupsi Betul Dan korupsi juga adalah true Truly merugikan If love is blind I'll find my way with you Cause I can see myself Not in love with you If love is blind If love is blind I'll find my way with you